Intro Shalom, apa kabar adik-adik semua di rumah? Kapit dihatiin pasti semua baik-baik saja Hari ini kita akan memulai ibarat sekolah minggu kita Tapi sebelum itu kapit ini bertanya Apakah adik-adik masih ingat di hal-hal kita? Kalau masih ingat, ayo kita lakukan Apa kabar semuanya? Dasyat, dasyat, luar biasa Yes, yes, yes Hari ini kita akan memuji Tuhan Tapi sebelum itu kapit ingin semua adik-adik kita di patahkan, tutup mata Kita akan mengawali ibarat kita dengan doa Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Saat ini kami akan memulai ibarat sekolah minggu kami Tuhan berkati anak-anak ini Tuhan Agar dapat mengerti dan memahami Apa yang akan diajarkan Dan mereka juga dapat memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan Kami siang memulai ibarat sekolah minggu kami Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Dalam nama Yesus, haleluya Amin Oke, kita mau memuji Tuhan, kita menyanyi hari-harinya Tuhan Hari ini, hari ini, hari-harinya Tuhan, hari-harinya Tuhan Hari ini, hari-harinya Tuhan, hari-harinya Tuhan Hari seni, hari merasa, harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamil, harinya Tuhan, hari Bukat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, Sabtu, hari Harinya Tuhan, Kita akan berkampung dengan Yesus pokok dan kita lagi Yesus pokok dan kita lagi, tinggal lagi dalam dia Yesus pokok dan kita lagi, tinggal lagi dalam dia Yesus pokok dan kita lagi, tinggal lagi dalam dia Aspirat kau panjang, tinggal lagi dalam dia Yesus pokok dan kita lagi, tinggal lagi dalam dia Yesus pokok dan kita lagi, tinggal lagi dalam dia Yesus pokok dan kita lagi, tinggal lagi dalam dia Yesus pokok dan kita lagi dalam dia Yesus pokok dan kita lagi dalam dia Oke, hari tadi kita akan memberikan persembahan kita Tapi sebelum itu, kita menyanyi Aku bawa aku berikan persembahan tu Aku bawa dan ku berikan persembahanku Pada Yesus pada Tuhan juru selamatku Aku bawa dan ku berikan persembahanku Pada Yesus pada Tuhan juru selamatku Aku bawa dan ku berikan persembahanku Pada Yesus pada Tuhan juru selamatku Oke, adik-adik di rumah Hari ini kita akan mendengarkan kebanyakan firman Tuhan Tapi sebelum itu Kapit ingin bilang bahwa Yang akan membawakan firman Tuhan itu spesial Lain dari yang sebelumnya Dan yang akan membawakan firman Tuhan hari ini adalah Pak Kevin Jadi kalau ada yang belum kenal Nanti adik-adik bisa kenalan langsung Kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari Sebelum kita masuk dengan kebanyakan firman Tuhan Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari Kalau mau Kalau mau Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glory Haleluya Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari Kalau mau tumbuh Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari Doa Tiap Hari Doa Tiap Hari Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glory, hallelujah Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Salam anak-anak semua Apa kabar hari ini Dasyat, dasyat luar biasa Yes, yes Puji nama Tuhan Nah sekarang kita akan Bersama-sama menyaksikan cerita firman Tuhan Tapi sebelumnya Mari kita bersama-sama berdoa Kita dipak tangan kita anak-anak Kita tutup mata Kita siapkan hati kita Dan kita berdoa Tuhan Yesus Ini kami anak-anakmu kami datang Kami rindu Untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Berikan kami Pikiran yang baik Hati yang baik Konsentrasi yang baik ya Tuhan Agar firman-Mu yang akan kami Saksikan bersama-sama Pada saat ini Tuhan Itu kami boleh mengerti Dan biarlah Tuhan Yesus sendiri Akan mengajarkan kami Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Di dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Baik anak-anak Kita sekarang akan menyaksikan Cerita firman Tuhan Yang terambil di Kisah Rasul Pasal yang ke-14 Ayat yang ke-8 Hingga ayat yang ke-20 Mari anak-anak ya Kita siapkan hati kita Kita simak baik-baik cerita firman Tuhan ini Selamat menyaksikan Shalom anak-anak Hari ini kita akan kembali belajar Dari kisah para rasul Kali ini cerita kita adalah Lanjutan dari kisah minggu lalu Tema kita adalah Paulus menyembuhkan orang lumpuh Diambil dari kisah para rasul Pasal 14 Ayat 8 Sampai ayat yang ke-20 Nah anak-anak Setelah kejadian Saulus dan Barnabas Di pulau Sifrus Saulus dan Barnabas Melanjutkan perjalanan mereka Ke Antioquia Di Pisidia Tetapi Ada orang yang tidak menyukai pelayanan mereka Karena semakin banyak orang percaya kepada Yesus Melihat keadaan di situ Paulus dan Barnabas Melanjutkan perjalanan mereka Ke tempat lain Di Iconium Namun Ada juga orang yang tetap tidak menyukai pelayanan mereka Melihat keadaan di sana Paulus dan Barnabas Melanjutkan perjalanan mereka Mereka menyingkir ke Likaunia Yaitu Yaitu Listra dan Derbe Dan daerah sekitarnya Di situ mereka memberitakan Injil Di Listra ada seorang yang duduk saja Karena lemah kakinya Dan lumpuh sejak ia dilahirkan Dan belum pernah dapat berjalan Ia duduk Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara Dan Paulus menatap dia Dan melihat bahwa ia beriman Dan dapat disembuhkan Lalu kata Paulus dengan suara nyari Berdirilah tegak di atas kakimu Dan Orang itu melonjak berdiri Lalu berjalan kian kemari Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus Mereka itu berseru dalam bahasa Likaunia Dewa-dewa telah turun di tengah kita dalam rupa manusia Barnabas mereka sebut Dewa Zeus Dan Paulus mereka sebut Dewa Hermes Karena ia yang berbicara Maka Datanglah Imam Dewa Zeus Yang kuilnya terletak di luar kota Membawa lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota Untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak Kepada rasul-rasul itu Mendengar itu Barnabas dan Saulus Mengoyakkan pakaian mereka Lalu berbicara di tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru Hai kamu sekalian Mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa Sama seperti kamu Kami ada disini untuk memberitakan Injil kepada kamu Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini Dan berbalik kepada Allah dan hidup Yang telah menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Dalam saman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing Namun dia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan Yaitu dengan menurunkan hujan dari langit Dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian Tapi Hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah Orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka Tetapi Datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium Dan mereka Memujuk orang banyak itu memihak mereka Lalu Mereka melempari Paulus Dengan batu Dan menyeretnya keluar kota Karena mereka Menyangka Bahwa Paulus telah mati Tapi Ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia Orang-orang percaya Bangkitlah ia Lalu masuk ke dalam kota Keesokan harinya Berangkatlah Ia bersama-sama dengan Barnabas Ke DRB Puji nama Tuhan Bagaimana Cerita firman Tuhan tadi Sangat menarik bukan Nah sekarang Apa yang kita bisa pelajari Dari cerita firman Tuhan Yang kita sudah saksikan bersama-sama tadi Yang pertama yang kita bisa pelajari Adalah bahwa Tuhan Yesus Tahu setiap kebutuhan kita Ya Tuhan Yesus tahu setiap kebutuhan kita Seperti yang dikesahkan tadi Disitu ada Seorang lumpuh yang Sudah sejak lahir Dan tidak pernah berjalan Dan pada saat Paulus Bercerita Orang lumpuh itu Sangat Konsentrasi Mendengarkan Paulus Dan tiba-tiba Paulus menatap Orang lumpuh itu Dan melihat Bahwa ia Beriman Dan dapat Disembuhkan Kita tahu bahwa Kebutuhan dasar Dari Orang lumpuh ini Adalah Dia sangat Ingin Berjalan Maka dari itu Tuhan Yesus Melalui Paulus Menjawab Atau Memenuhi Apa yang menjadi Kebutuhan Orang lumpuh ini Sehingga ketika Paulus Memerintahkan Orang lumpuh ini Untuk dia Berdiri Di atas Kedua kakinya Maka Orang lumpuh ini Sangat senang sekali Anak-anak Dia sangat Membira Dia sangat Bersuka cita Karena dia Sudah bisa Berjalan Begitu pula Anak-anak Dalam kehidupan Anak-anak Sekalian Bahwa Tuhan Yesus Juga ingin Mencukupkan Apa yang menjadi Kebutuhan Kebutuhan Anak-anak Apapun yang menjadi Kebutuhan Kebutuhan Anak-anak Sekalian Baik itu Kebutuhan Untuk Sekolah Baik itu Kebutuhan Untuk Makan Atau Minum Bahkan Kalau ada Anak-anak Sekalian Yang Mengalami Kesakitan Butuh Kesembuhan Seperti Orang lumpuh ini Ia beriman Ia beriman Kepada Tuhan Yesus Bahwa Tuhan Yesus Akan Sanggup Dan akan Memenuhi Segala Kebutuhan Kebutuhan Begitu pula Sikap Hati kita Anak-anak Kepada Tuhan Yesus Kita harus Mempunyai Iman Kepada Tuhan Yesus Untuk Senantiasa Berdoa Agar Tuhan Yesus Mencukupkan Bahkan Memenuhi Setiap Apa yang Menjadi Kebutuhan Kita Anak-anaknya Hal yang Kedua Yang kita bisa Pelajari Dari cerita Firman Tuhan Itu adalah Bahwa Tuhan Tidak Ingin Kita Sombong Ya Anak-anak Hal yang kedua Yang kita bisa Pelajari Bahwa Tuhan Yesus Tidak 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 ingin Kita Sombong Kenapa Anak-anak Sekalian Karena Kesombongan Itu Sangat Dibenci Oleh Tuhan Yesus Seperti Kisah yang Bersama-sama Kita saksikannya Anak-anak Dimana Pada saat Orang lupu itu Berjalan Pada saat Orang lupu itu Disembuhkan Orang banyak Itu Mengeluk-elukkan Paulus Dan Barnabas Bahkan Orang banyak Itu Menganggap Paulus Dan Barnabas Itu Adalah Seorang Dewa Paulus Disebut Sebagai Dewa Hermes Barnabas Disebut Sebagai Dewa Zeus Tetapi Paulus Dan Barnabas Ketika Mendengar Hal itu Mereka Sangat Marah Bahkan Mereka Sampai Mengoyakkan Pakaiannya Anak-anak Itu Artinya Bahwa Paulus Dan Barnabas Itu Menolak Untuk Disanjung Menolak Untuk Dieluk-elukkan Menolak Untuk Dipuji-puji Karena Paulus Dan Barnabas Itu Merasa Bahwa Pekerjaan Mujisat Yang Dialami Oleh Orang Mumpu Itu Itu Berasal Daripada Tuhan Sehingga Paulus Dan Barnabas Itu Mengoyakkan Pakaian Mereka Pakaian Disini Melambangkan Apa Anak-anak Pakaian Disini Melambangkan Kesombongan Pakaian Disini Melambangkan Keangkuhan Pakaian Disini Melambangkan Keegoisat Paulus Dan Barnabas Mengoyakkan Pakaian Mereka Karena Mereka Tidak Mau Dia Mengalami Yang Namanya Kesombongan Bahkan Dia Mengatakan Bahwa Dia Mengatakan Bahwa Kami Ini Hanya Manusia Biasa Sama Seperti Kamu Begitu Pula Dalam Kehidupan Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Ya Mungkin Anak-anak Sekalian Pernah Berbuat Baik Kepada Orang Lain Atau Mungkin Di sekolah Anak-anak Mengalami Prestasi Yang Luar Biasa Mendapatkan Nilai Yang Sangat Luar Biasa Tetapi Ingat Anak-anak Bahwa Semua Yang Anak-anak Peroleh Baik Itu Prestasi Nilai Yang Baik Atau Anak-anak Dapat Menolong Orang Lain Itu Bukan Karena Kekuatan Anak-anak Sekalian Itu Semuanya Oleh Karena Tuhan Yesus Oleh Karena Tuhan Yesus Oleh Sebab Itu Mari Kita Belajar Dari Paulus Dan Barnabas Ya Anak-anak Untuk Kita Tidak Sombong Untuk Kita Tidak Angku Untuk Kita Senantiasa Mengembalikan Kemuliaan Tuhan Itu Kepada Dia Di balik Setiap Apa Yang Menjadi Prestasi Apa Yang Menjadi Nilai Yang Kita Sudah Dapatkan Di Sekolah Mungkin Atau Kita Menjadi Juara Mungkin Dalam Setiap Kompetisi Kompetisi Ingat Anak-anak Bahwa Semuanya Itu Berasal Daripada Tuhan Yesus Itu Yang Kedua Dan Hal Yang Ketiga Yang Kita Bisa Pelajari Dari Cerita Alkitab Yang Sama-sama Kita Telah Saksikan Yaitu Bahwa Tuhan Ingin Kita Saling Mengasihi Ya Tuhan Yesus Ingin Kita Saling Mengasihi Jadi Dikisahkan Disitu Bahwa Seti Ketika Paulus Dan Barnabas Menolak Untuk Disanjung Menolak Untuk Dieluk-elukan Orang Banyak Pada Itu Sangat Menjadi Marah Sangat Menjadi Membenci Paulus Dan Barnabas Bahkan Dikatakan Disitu Bahwa Paulus Itu Mengalami Dilempari Oleh Batu Oleh Orang Banyak Itu Paulus Tidak Hanya Dilempari Oleh Batu Anak Anak Dia Pun Diseret Dan Dibuang Keluar Kota Karena Paulus Dianggap Sudah Mati Pada Saat Itu Tetapi Puji Tuhan Bahwa Murid-murid Yang Lain Orang-orang Percaya Yang Lain Atau Teman-teman Paulus Saat Itu Sangat Mengasihi Paulus Apa Buktinya Dan Ketika Paulus Mengalami Aniayaan Seperti itu Teman-temannya Tidak Menghakimi Dia Teman-temannya Tidak Mencacimaki Dia Tapi Teman-teman Paulus Itu Menolong Dia Bahkan Membantu Dia Mengangkat Dia Untuk Bersama-sama Masuk Kedalam Kota Begitu Pula Anak-anak Di dalam Kehidupan Kita Ya Sebagai Anak-anak Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ingin Kita Hidup Saling Mengasihi Mungkin Di antara Anak-anak Kalau ada Anak-anak Yang Masih Membandel Atau Masih Sering Berkelahi Atau Sering Masih Menjelek-jelekan Orang lain Mari Anak-anak Kita Bertobat Kita Berubat Kita Mau Hidup Saling Mengasihi Kita Mau Hidup Saling Membantu Tidak Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Tapi Tuhan Yesus Mengajarkan Kita Anak-anak Untuk Membalas Kejahatan Dengan Kebaikan Bila Di Sekolah Mungkin Anak-anak Mendapati Teman-teman Yang lagi Susah Atau Teman-teman Yang lagi Butuh Pertolongan Mari Anak-anak Kita Sudah Belajar Dari Paulus Ini Kita Sudah Belajar Dari Teman-teman Paulus Bahwa Mereka Sangat Mengasihi Paulus Itu pula Kita Harus Mengasihi Teman-teman Kita Kalau Ada Yang Susah Kita Datang Untuk Menghiburkan Dia Kalau Ada Yang Mengalami Tekanan Atau Sedang Lemah Mari Anak-anak Kita Datang Untuk Menguatkan Mereka Jadi Ini Yang Menjadi Tiga Hal Yang Kita Sama-sama Bisa Pelajari Dari Cerita Alkitab Cerita Firman Tuhan Yang Kita Sama-sama Sudah Saksikan Yang Pertama Yaitu Bahwa Tuhan Tahu Setiap Kebutuhan Kita Dan Yang Kedua Tuhan Tidak Ingin Kita Sombong Dan Yang Ketiga Tuhan Ingin Kita Saling Mengasihi Jadi Kiranya Tuhan Yisus Memberikan Kita Kekuatan Memberikan Kita Hikmat Ya Anak-anak Untuk Kita Dapat Melakukan Ketiga Hal Firman Tuhan Ini Sehingga Melalui Kehidupan Anak-anak Semua Hanya Nama Tuhan Yisus Yang Dipuji Dan Dipermuliakan Puji Nama Tuhan Tuhan Yis Memberkati Kita Semua Hal Adik-adik Yang Terkasih Kita Sudah Sama-sama Memuji Memulai Nama Tuhan Juga Mendengarkan Kemudian Firman Tuhan Kita Akan Mahiri Ibadah Kita Pada Saat Ini Mari Sama-sama Kita Berdoa Berdoa Tuhan Yisus Terima Kasih Tuhan Sudah Menyertai Ibadah Par Kami Saat Ini Dan Kami Percaya Apa Yang Kami Lakukan Pada Hakt Saat Ini Hanya Untuk Hormat Kemudian Bagi Nama Tuhan Dan Menyenangkan Hati Tuhan Ajar Kami Tuhan Untuk Selalu Setia Kepada Tuhan Dan Mengasihi Tuhan Dan Selalu Melayani Tuhan Tetap Setia Dan Mengandalkan Tuhan Dalam Langkah Kehidupan Kami Berkati Kami Yang Masih Kecil Yang Dalam Pertumbuhan Yang Memberkati Yang Kauasa Tuhan Yang Dalam Pendidikan Yang Memberkati Dikan Kami Dikan Kekuatan Kesehatan Memberkati Dalam Setiap Usaha Pekerjaan Pelayanan Yang Tuhan Sudah Percayakan Berobot Guru-guru Sekolah Minggu Tuhan Juga Memberkati Mereka Inilah Doa Kami Tuhan Sertai Kami Sepanjang Minggu Ini Dan Minggu Depan Kami Boleh Dipertemukan Kembali Dalam Ibadah Online Berkati Kami Sertai Langkah Kehidupan Kami Doa Nama Tuhan Yesus Kamu Sudah Berdoa Dan Ucap Syukur Haleluya Amin Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati